Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Ustaz saya mau menanyakan biar istiqomah Dalam tobat seperti para sahabat apa yang harus kita lakukan Karena saya sering tergoda Melakukan dosa yang berulang-ulang Dan tobat berulang-ulang Dan saya rasa Allah jenuh Dengan hambanya seperti saya Keliru Dan bukan Bukan Mengarah kepada penanya Atas pertanyaannya Tapi maksudnya ini adalah Narasi keliru Yang dibangun oleh syaitan Kepada diri kita Allah jenuh dengan Diri kita yang Lemah ini Yang gak berbakat ini Yang bebel ini Yang Mengulang-ulang kesalahan Tidak Nabi kita sosok-sosok Kulubani Adam Khotok Kulubani Adam Khotok Kulubani Adam Khotok Wakhir Khotok Ina Tawwabun Kulubani Adam Khotok Setiap Bani Adam Banyak sekali melakukan kesalahan Banyak sekali melakukan kesalahan Dan sebaik-baik mereka Yang paling banyak Bertobat Yang paling banyak Bertobat Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bersabda Kita Banyak Kesalahan Kita Banyak Kesalahan Kulubani Adam Khotok Banyak banget Melakukan Kesalahan Bukan Satu Bukan Dua Bukan Tiga Bukan Empat Tapi banyaknya Luar biasa Dan sebaik-baik mereka Adalah orang Yang paling Banyak Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus bertobat Terus bertobat Terus bertobat Jangan pernah merasa Allah jenuh Allah gak pernah jenuh Kita udah jelaskan hadis-hadisnya Allah Allah membentangkan tangannya Membuka tangannya Di waktu siang dan di waktu malam Untuk Menerima dan menyambut orang-orang Yang berdosa Di waktu malam Untuk bertobat di waktu siang Dan yang berdosa di waktu siang Untuk bertobat di waktu malam Jangan pernah putus asa Dari Rahmatullah Letakna Tuhan Rahmatullah Jangan pernah putus asa Dari Rahmatullah Dan bahkan Allah senang Allah senang Bukan Allah jenuh Allah senang Dan lebih senang daripada Orang yang lolos dari lubang baut Sebagaimana hadisnya Sudah kita jelaskan Itu telbis iblis Karena syaitan gak ingin kita Move on dari dosa-dosa kita Allah ta'ala misawa Untuk bertanya Perjalanan Dan-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an Terima kasih.